Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sahabat reptil Bekasi kali ini sahabat reptil Bekasi melakukan pelatihan handling ya takap ular jenis najas putratik atau kobra jawa nah disini teman-teman yang berlatih adalah teman-teman dari tim rescue ya jadi di sahabat reptil Bekasi ada namanya tim rescue atau Bekasi snack rescue nah teman-teman ini yang bergerak membantu masyarakat dalam konflik ular ya Nah sebelum terjun ke masyarakat atau membantu masyarakat teman-teman disini kita latih kita bekali bagaimana caranya menangkap ular ketika kita di rumah masyarakat nah inilah cara kami melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan semoga video ini bermanfaat ya Oke jangan lupa like comment dan subscribe nya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke perlu ketahui teman-teman kenapa ketika kita tangkap jenis ular kobra itu kepala selalu di bawah karena ular kobra ini walaupun kepalanya sudah kita pegang dia masih bisa menyemburkan bisanya jadi kondisi yang aman adalah kepala tetap di bawah ya tundukkan di bawah jangan diangkat ke atas karena tadi yang saya bilang ular ini masih bisa menyemburkan bisanya jadi tetapi aman adalah posisi kepala di bawah oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton